Candi Borobudur adalah Candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada abad ke-9, Candi Borobudur sekarang menjadi magnet yang mampu menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Candi Borobudur memang seperti wisata wajib bagi wisatawan di Jogja. Meskipun letaknya di Magelhang, Candi Borobudur bisa dijangkau dalam 1,5 jam saja dengan kendaraan pribadi dari pusat kota Jogja. Transportasi umum ke Borobudur juga tersedia lho. Dikunjungi jutaan orang setiap tahunnya, Candi Borobudur yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termega, serta terbesar di dunia ini memang memukau. Inilah 10 fakta Borobudur yang akan menjadi rumah ibadat umat Buddha dunia. Penemu Candi Borobudur Candi Borobudur ditemukan oleh gubernur jeneral Inggris. Sebelum ramai dikunjungi wisatawan seperti saat ini, Candi Borobudur ternyata sempat terbengkalai. Hal itu disebutkan dalam buku The History of Java yang dituliskan gubernur jeneral Inggris di Jawa, yakni Sir Thomas Stamford Ravos. Dalam buku itu, Ravos mengatakan ia menemukan gundukan bebatuan besar yang terkubur di tanah dan tertutup semak belukar pada tahun 1814. Ia pun memerintahkan agar dilakukan pembersihan agar Candi Borobudur ini dapat dipelajari. Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno Setelah dipelajari, Candi Borobudur rupanya merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari wangsa Shailendra. Pembangunan Candi ini diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Dalam catatan seseorang bernama Hudaya Kandahjaya yang terdapat pada prasasti Kaimungan, Candi Borobudur selesai dibangun pada 26 Mei tahun 824. Masa pembangunannya pun hampir 100 tahun sejak proyek itu pertama kali dimulai. Letaknya yang istimewa Candi Borobudur yang megah dibangun bukan di lokasi sembarangan. Candi Borobudur diapit empat gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sindoro. Selain itu ada dua aliran sungai yang juga mengelilinginya, yakni Sungai Elo dan Sungai Progo. Di samping itu posisi Candi Borobudur rupanya berada di satu garis lurus dengan Candi Pawon dan Candi Mendut. Ketiganya memang menjadi satu kesatuan dan sama-sama merupakan Candi bercorak Buddha Mahayana. Desain Candi Borobudur Arsitektur Candi Borobudur didesain oleh seseorang bernama Gunadharma. Candi yang berbentuk piramida berundak tersebut dibangun menggunakan batu andesit yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2 juta buah. Memiliki Ribuan Relief Candi Borobudur yang berukuran 123 meter x 123 meter dengan tinggi asli 42 meter memiliki 2.672 pahatan relief. Dimana 1.460 relief bercerita tentang kehidupan. Cerita itu dibagi dalam tiga bagian. Pada bagian kaki atau kamadatu memiliki relief yang menggambarkan kehidupan manusia yang penuh nafsu. Kemudian naik ke bagian selanjutnya yakni badan atau rupa datu. Memiliki relief Lalita Vistara, Jataka, dan Awadana yang mengisahkan tentang kehidupan Siddhartha Gautama dan bagian puncak atau arupa datu dibiarkan terbuka. Teratai di tengah danau Candi Borobudur ini diperkirakan dibangun di atas danau purba. Hal itu disampaikan seniman dan arsitek Hindu Buddha, WOJ Newwenkamp, yang menurutnya Candi Borobudur melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas danau. Di tengah-tengah ada Candi Borobudur. Bagaikan ceplok bunga teratai di tengah kolam. Dugaan itu diperkuat dengan bukti terendamnya bagian dasar Candi pada abad ke-13 dan ke-14. Terkena dampak bencana alam Candi ini beberapa kali dihantam bencana alam. Berdiri di lokasi yang dikelilingi pegunungan memang membuat Candi Borobudur tak lepas dari dampak gunung meletus. Saat gunung merapi meletus pada tahun 2010, Candi Borobudur sempat tertutup debu vulkanik yang tebalnya mencapai 2,5 cm. Candi Borobudur juga beberapa kali terkena imbas gempa Yogyakarta pada tahun 2006 dan 2010 silam. Akibatnya terjadi beberapa kerusakan kecil di tubuh Candi Borobudur dan harus dilakukan pemugaran. Pernah diserang bom Sebanyak sembilan setupai Candi Borobudur pernah mengalami kerusakan parah. Husey dibom pada 21 Januari 1985. Otak pengembomaan itu adalah Muhammad Jawad, sedangkan eksekutornya adalah Abdul Qadir Ali Al-Habshi dan Husein Ali Al-Habshi. Peristiwa itu masuk dalam kategori terorisme bermotif jihad. Para eksekutor telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Memiliki Hubungan Astronomi Candi Borobudur rupanya memiliki hubungan dengan astronomi. Dalam tulisan Nimade Ayosurayuanti Putri berjudul Aspek Astronomi dalam Candi Borobudur, Dijelaskan bahwa sembilan buah relif di Candi itu menggambarkan berbagai jenis perahu layar yang tengah berlayar. Tempat Ibadah Umat Buddha Candi Borobudur menjadi lokasi favorit perayaan Waisak. Selain menjadi jagar budaya yang dikunjungi wisatawan, Candi Borobudur juga digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha. Candi Borobudur akan rame dikunjungi umat Buddha ketika Hari Raya Waisak, di mana di sana dilaksanakan upecara dan ditutup dengan Festival Lampier. Selain 10 fakta tersebut, masih banyak fakta menarik lainnya yang bisa kalian temukan tentang Candi Borobudur, terlebih saat kalian berkunjung sendiri ke sana. Akan ada banyak cerita menarik yang bisa kalian temukan di Candi Borobudur. Terima kasih sudah menonton, jika kalian suka video seperti ini, silakan tekan tombol like di bawah ya. Dan jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Thank you blood lovers! Terima kasih sudah menonton,